Sobat yang berbahagia, perselingkuhan bukan lagi berita asing di telinga kita. Sudah banyak pernikahan hancur karena salah satu pasangan kita tidak berhasil dalam mengatasi godaan ini. Ada 10 hal yang bisa kita lakukan jika perselingkuhan sudah terlanjur terjadi. Yang pertama, jangan menipu diri sendiri dan berkata, ah ini kan hanya persahabatan. Ini mungkin salah satu ungkapan orang yang berselingkuh atau memulai sebuah relasi di luar nikah dengan orang lain. Perselingkuhan berawal dari persahabatan. Yang kedua, jangan bersandar pada kemauan keras kita dan berkata bahwa jika ingin mengakhirinya, pasti bisa. Ini juga salah satu bentuk penipuan diri sendiri. Seolah-olah bisa, tapi akhirnya mau menikmati. Yang ketiga, jangan memberi nama lain untuk mengurangi makna dan pelanggaran itu. Ingat, anak-anak kita akan selalu ingat apa yang telah kita lakukan, yaitu bersinah. Jadi, jangan menganggap ini masalah ringan. Keluarga kita hancur oleh perbuatan sinah kita. Empat, jangan bersandar pada perasaan tetapi pada kebenaran. Faktanya ialah perasaan cenderung membenarkan perbuatan. Tapi, kita merasa bahwa ketika selingkuh terjadi, lebih hidup enak, lebih hidup senang, lebih hidup terpenuhi. Padahal, kesengsaraan akan terjadi. Yang kelima, jangan mengasihi diri sendiri ataupun rekan selingkuh. Tapi, kasihilah pasangan Anda dan anak-anak Anda. Yang keenam, jangan menyalahkan orang lain ataupun pasangan sebagai penyebab selingkuh. Ingat, kita yang memutuskan untuk terjun ke kolam selingkuh, bukan orang lain ataupun pasangan kita. Yang ketujuh, bersabarlah untuk membangun ulang relasi dengan pasangan. Butuh waktu dan kerja keras. Tapi juga harus niat, kemauan, bahkan juga minta Tuhan yang penting. Yang kedelapan, mengaku dosa kepada Tuhan dan pasangan kita. Hidup dalam kebohongan berujung pada kehancuran. Tinggal tunggu waktu untuk hancur. Yang kesembilan, minta maaf bukan sekali, tetapi berkali-kali. Karena luka yang ditimbulkan akibat perselingkuhan terlalu dalam dan sakit. Oleh sebab itu, berkali-kali meminta maaf dan dengan hati yang tulus. Dan yang terakhir, berhentilah selingkuh demi nama Tuhan, bukan demi nama orang lain. Ingat, Ibrani 10 ayat 26 berkata, Sebab jika sengaja kita berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau sudah tahu salah, kalau sudah tahu dosa, jangan lakukan. Tuhan tidak suka. Ingat, jangan berdosa kepada Tuhan. Salam, Immanuel.